Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi-lagi nengkang kuja kawan sahabat yang menonton berada mau berbagi sedikit ilmu nih pengalaman tentang obat herbal alami nih ini jenis daun piduri arab nih yang banyak sihatnya dan manfaatnya nih banyak orang yang tau ini cirinya nih cirinya tuh berduri nih tajam banget nih ini bisa pengobatan untuk lutut yang nyerik yang gak bisa jalan itu yang Kang Ujian mau bongkar tuh pernah ada cerita nih pasien Kang Ujian itu kalau udah usia lanjut tuh gak bisa berjalan tuh dikarenakan tuh tulangnya tuh kayak gini beradu gitu jadi kurang cairan disitu tapi kalau pengobatan medis itu ada cerita pasien Kang Ujian itu yang operasi itu kalau kayak dimasukin cairan tuh kayak kelet tuh di tengah-tengah lutut tuh harganya lumayan juga mahal kalau yang biasa dulu tuh informasi Kang Ujian tangkap untuk 5 tahun kebelakang sekitar 60 juta tuh sebelah tuh kaki gak bisa jalan yang bagus tuh sekitar 200 juta tuh di Singapura juga operasinya tapi Kang Ujian itu mau menawarin nih kerba ini daunnya ini biduri Arab namanya ini bisa untuk pengobatan lutut yang sakit caranya gampang banget ini ditumbuk lalu dipokok kena lutut itu dibalut itu berjarak banget cairannya untuk masuk ke lutut yang usia agak lanjutnya ini kawan sahabat lebih jelas lagi daunnya biduri Arab nih yang banyak dicari orang kebetulan di kampung Kang Ujian ini di tempat saudara Kang Ujian ada nih di depan rumahnya nih daerah pemegatan manonjaya nih pemijahan ini ada nih kalau yang membutuhkan nih sekitaran situ selain buat pengobatan lutut yang sakit itu ini bisa kalau dari nenek moyang tuh ini bisa pakai pengobatan insipir atau kalau jahat kayak santet kayak gitu caranya ini gampang banget kawan sahabat dimanapun berada nih ini ambil 7 lembar daunnya ini kayak gini nih cuci bersih nih lalu direbus diminum airnya insyaallah wajada-wajada kalau kita bersungguh-sungguh berdoa tapi kalau kita tuh muslim harusnya ada doanya minima baca al-fatihah mau 1 kali 7 kali ini pak ilas palak binas itu insyaallah kalau kita yakin dan bersungsung dan berdoa minta untuk kesembuhan syariatnya minum ini insyaallah yang kena sihir kena santet itu insyaallah sembuh atas izin Allah karena ini banyak yang dicari kan wajada informasi langsung nge-flog alhamdulillah ada manfaatnya mohon maaf video kan waj karena nge-flog sendirian gak dibantu sama kan elet lagi sibuk kan elet tapi mudah-mudahan ada manfaatnya kan waj share semangat banyaknya kawan karena ini banyak manfaatnya kalau mau pakai doa silakan yang bisa aja biasanya kalau kang uj itu patih hanya 7 kali ahli lah 7 kali dan ayat kursi 7 kali satunya pas aja kasih doa insyaallah atas izin Allah kita dikasih kesembuhan mudah-mudahan ini bermanfaatan sahabat dimanapun berada terima kasih yang udah bergabung di channel kang uj yang belum bergabung silakan bergabung dan yang belum subscribe terima kasih banget yang belum cakap karena subscribe itu gratis biar tambah semangat lagi kang uj dan kang elet bikin konten dan video yang lebih menarik lagi dan lebih stream lagi ini kalau ragu silakan buka di google itu ada nanti biar jelas lagi ini cirinya daunnya berduri pohonnya berduri daunnya agak kecil agak kecil lebih jelas ini hasil menempatnya banyak karena kalau kita lutut itu bermasalah itu gak bisa jalan itu kawan sahabat dimana padu menyiksa sekali itu tapi kalau penawaran kang uj itu pengobatan lutut ini manjur sekali jadi di pokok ininya ditumbuk dulu istilahnya kan kalau di indonesia cukup 7 lembar aja itu nanti kalau ada ini paduannya itu yang lebih bagus lagi bisa pakai daun kelor ini pemaduan nanti insya Allah kang uj ada kan sebelumnya kang uj itu udah ngeplog itu daun kelor bisa itu nanti insya Allah kang uj ngeplog lagi biar tambah ada gedoran lagi tapi ini bagus banget buat pengobatan lutut khususnya orang tua yang lanjut usia ini insya Allah khasiatnya itu manjur sekali yang udah terbukti itu makanya kang uj di search di konten youtube kang uj itu karena ini ada manfaatnya dan khasiatnya jarang orang yang tau kanya kang uj bongkar satu persatu apa aja jenis herba di kampung kang uj ini kampung pemijahan menonjaya pamegatan itu banyak sekali insya Allah kang uj satu persatu akan bongkar akan kenalin ini untuk pengobatan atau meringankan beban mudah-mudahan kita semua yang sakit ini dikasih kesembuhan kang uj doain mudah-mudahan kita dikasih kesembuhan diangkat penyakit kita diangkat kesusahan kita semua muslim semua kita dikasih kesembuhan jangan lupa jangan di skip-skip tonton videonya biar gak gak paham kawan sahabat dimanapun berada share sebanyak-banyaknya biar tambah bermanfaat lagi karena ini banyak sekali manfaatnya dan hasilnya berapa macam yang kang uj tau itu buat pengobatan lutut khususnya ini tapi buat pengobatan sihir usit jin juga bisa ini insya Allah kita dimandiin itu ininya ditumbuk mau direbus bisa mau pakai teh bisa mau dimandiin bisa insya Allah atas izin Allah kita itu doa yang paling utamanya itu kalau obat apa saja kang uj itu doa sesuai keyakinannya masing-masing supaya kita diberi kesembuhan dan diberi kesempurnaan hidup itu doa kekuatan yakin dan doa itu saneatnya kang uj ini minum ini apapun jenis herbal kang uj itu cuma saneat doang insya Allah kita di kalau yakin dan berdoa dikasih kesembuhan insya Allah mudah-mudahan kita masalah kita apapun penyakit kita yang susah disembuhkan mudah-mudahan kenal sama kang uj buka log kang uj itu ada solusinya mudah-mudahan kang uj terima kasih kawan sahabat yang udah nonton channel kang uj terima kasih semuanya mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati